Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Wanjas dari Gadgetstar Guys, kali ini kita akan coba untuk bahas soal kamera dari Infinix Smart 5 HP terbaru dari Infinix dengan harga 1,1 jutaan aja ya teman-teman Kalau sekarang teman-teman bisa beli di harga 1,2 jutaan Desainnya kece dan ya kita lihat untuk hasil kameranya ya teman-teman Karena ini juga cukup penting Oke, disini kita akan bahas fitur-fiturnya ya Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya itu di belakang Atau lihat aja di deskripsi, saya udah cantumin chapternya Oke, kita lihat disini ada mode video, ada AI kamera, ada mode cantik, ada mode bokeh, dan juga ada mode panorama Ya, tapi sayangnya disini nggak ada mode pro ya Untuk mode pro tidak tersedia Nah, disini kita lihat di atas ya, disini ada mode HDR Kemudian juga ada kayak ukuran ya, ukuran kameranya atau resolusi Kemudian juga disebelahnya ada light flash Dan juga pengaturan ya teman-teman Oke, disini di pengaturan teman-teman bisa mengatur seperti timer, lokasi, kemudian juga kayak kotak petakan gitu Tapi disini nggak support weathermark ya, jadi nggak ada weathermarknya, jadi kita harus pakai aplikasi ketiga Oke, jadi itu singkatnya ya teman-teman dari kamera, sorry fitur dari kamera Infinix Watch 5 Untuk di video disini hanya support di full HD Jadi, udah cukup lumayan ya teman-teman Sama 2, dan satunya hanya gimmick saja Oke, teman-teman ini adalah foto yang pertama Ya, karena ini udah support AI kamera Maka fitur kecerahan dan juga warna-warna ditingkatkan ya Jadi kayak daun-daun itu menjadi lebih hijau dan langit-langit menjadi lebih biru Nah, contohnya kayak gini, ini juga bagus banget teman-teman Nah, ini birunya juga dapat dan di bawah pun masih cukup kelihatan ya Tetapi kadang di kondisi tertentu dengan sudut yang berbeda Itu agak sedikit gimana sih namanya ya Gelap gitu lah di bawahnya ya teman-teman Dan untuk dynamic range-nya juga kurang bagus kalau menurut saya Karena masih kurang luas gitu kalau menurut saya teman-teman Kalau untuk di foto ini sih siang masih cukup oke Cuman kalau di malam ya, kemarin saya coba di malam Nanti teman-teman bisa lihat setelah ini Di malam hari langsung kelihatan banyak noise-nya Dan kalau dibuat video itu cukup bikin malu teman-teman Oke, ini kamera depannya ya Kalau siang bagus banget teman-teman bisa lihat ya Ini cukup jernih, kelihatan detailnya juga bagus Ini ada mode beauty-nya aktif ya Jadi kulitnya agak sedikit beauty-beauty gitu Nah, ini yang tadi saya bilang ya teman-teman Untuk di malam hari Aduh, ini hancur banget untuk warnanya Tuh, kita bisa lihat ya untuk di video disini Ini padahal terang Dan kalau dibandingin dengan Samsung A01 Masih kelihatan Samsung-nya ya teman-teman Waduh, ini bener-bener parah Ini di tampilannya itu noise-nya udah banyak banget Ini perekaman menggunakan Infinix Smart 5 Dan juga bisa dilihat kualitas dari microphone-nya ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Untuk detail gambar seperti ini cukup bagus ya Hijaunya juga dapat karena ada AI-nya Cuma kalau motor saya agak burem Jadi kurang detail, detailnya itu kurang kelihatan Nah, bisa dilihat ya Untuk dynamic range-nya Ya, teman-teman bisa menilai sendiri deh Padahal untuk posisi seperti ini Seharusnya di bawah Seperti ini Kalau pakai Realme C2 aja masih kelihatan jelas Tapi kalau disini udah gelap Apalagi kita bentuk seperti ini Ini ke atas sedikit Waduh, itu udah gelap banget Oke, kalau untuk dibuat jalan Nggak ada stabilizalnya Jadi, ya wajar ya Bergetar Kemudian ini video di luar ya Saya coba untuk di luar Sama di foto yang tadi Kita bisa lihat ya teman-teman Untuk posisinya Ini kamera saya hadapin Agak sedikit ke atas Tapi masih cukup kelihatan Untuk di bawahnya ya Padahal di langit di atas cerah Jadi masih cukup oke Di kondisi tertentu Ya teman-teman Nggak semuanya Oke, jadi itu ya teman-teman Untuk sedikit review kamera Dari si Infinix Smart 5 Semoga informasi ini bermanfaat Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih